Dia terpilih dari 1226 pelamar Wow, dapetin biasiswa dong coy Dan dalam pengumuman debut terakhir, kalian tau gak berapa peringkat Aion? Kenapa ya MPYG jadi norak akhir-akhir ini? Aku sangat melatikannya, tapi... Dan apakah ruang ini untuk Aion? Aku yakin se... Halo guys, aku Yusel Kim Selamat datang ke channel Youtube aku By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi gak bebek aja nih? Lagi sakit kah? Lagi galau kah? Atau lagi banyak banget problemnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys Don't give up, keep fighting Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Baby Monster Untuk pertama, kita bakalan react dulu teasernya Terus kita lihat bagaimana komentar netizen Korea Serta melihat bagaimana teaser dari Baby Monster Terus kita juga akan kepoin bagaimana profile dan juga fakta dari member-member Baby Monster Wow, sangat interested banget Interested banget gak tuh? Anyway, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi langsung aja kita reaction Seperti apa teaser dari Baby Monster yang Better Up Guys, sebenarnya ini tuh bukan Guys, sebenarnya ini tuh bukan pertama kali aku nonton Teasernya Better Up ya Aku udah beberapa kali nonton Udah berulang kali aku nonton teman-teman Tapi gak bosen-bosen, sumpah Gila, 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 gila Teasernya aja udah candu ya Apalagi pull-nya nanti Wow, jadi gak sabar Oke, kalau kita lihat disini ya Mereka tuh kayak nyisain satu ruang gak sih? Ini tiga, ini tiga dan satunya kayak kelihatan kosong banget Dan apakah ruang ini untuk Ahyon? Aku yakin seperti itu sih Kayaknya pas Ahyon kembak nih dari masa hiatusnya Dia bakal menjadi center deh Terutama di lagu Better Up I think so Hmm? Uh, logonya berkelas Eh, wow Widih Boleh nonton sekali lagi gak sih? Boleh dong Kenapa gak boleh? Gila, ini teasernya bagus Gila, nadanya keren coy Jujur ya Kesan pertama aku nonton ini Aku keinget sama lagunya Trezor yang Bona-bona-bona Ada yang kayak aku juga gak sih? Dan teman-teman Coba kita kepoin bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea Usai melihat bagaimana teaser dari Better Up By the way, komentarnya ini dari situs Deku ya teman-teman Nah disini kan ada suasitus namanya Pancoa Nah Pancoa ini kayak mentranslate teman-teman Apa yang dibicarakan oleh netizen Korea di komunitas online Entah itu di Deku, Panit, dan sebagainya Kemudian ditransitlah ke dalam bahasa Inggris Termasuk tentang topik diskusi mengenai teasernya Baby Monster yang Better Up Tapi menurutku Semua orang setuju bahwa senternya harus tetap Ahyon Aku harap tubuhnya segera pulih Sejujurnya ya Jika bukan dari YG Itu akan terlihat seperti MP agensi kecil pada umumnya Kenapa ya MPYG jadi Nora akhir-akhir ini Aku sangat melatikannya Tapi Masa sih kayak gitu Nora Aku melihatnya bagus loh teman-teman Cikwita cantik Menurutku ya Setelah mereka menambahkan Ahyon di masa depan Dia akan menjadi pusatnya Sangat dinantikan Bener ya Kita tadi kan juga udah melihat ada posisi kosong di tengahnya Dan menurutku itu adalah posisinya Ahyon Terus Ahyon akan kembalikan Tolong ya pasti kembali dong Irama hip-hop di belakang bagus sekali Bener Bagus banget itu Jujur aku suka banget Candu banget guys Mereka akan nge-rap juga Jadi aku bersemangat Ya that's right Tolong jadilah lagu hip-hop yang kuat Amin Aku juga pengen semoga Ini bisa menjadi lagu hip-hop yang kuat Jadi itu hip-hop Yaps Suara di akhirnya terdengar seperti suara Jisoo Oh ya Apakah kalian juga merasakan seperti itu teman-teman Apakah pas akhirnya mendengarkan pas yang terakhirnya itu seperti suara Jisoo Antara komennya di kolom komentar Dan teman-teman Yuk mari kita kenalan dengan member-member dari Babymaster Kita akan lihat seperti apa profile dan juga fakta-fakta mereka By the way untuk sumber mengenai profile dan juga fakta dari member Babymaster Aku akan ambil dari kprofiles.com Dan langsung saja kita mulai dari member yang pertama Yaitu Ruka Tapi sebelum itu kita tonton dulu bagaimana Visual Film dari Ruka Bios Riker gue nih di Babymaster Aura rappernya benar-benar kentara ya Gila tatapan mata Ruka tajam banget coy Amazing Dan coba kita lihat seperti apa profilnya Ruka itulah dengan nama Kawaii Ruka Kawaii Kemungkinan posisinya adalah Man Dancer Man Rapper Tanggal lahirnya 20 Maret 2002 Terus Zodiaksanya adalah Peace Cash Tigi badannya 164 atau 165 cm MBTI nya masih belum terungkap ya disini Warga negaranya adalah Japanese Instagramnya Ruka Kawaii tapi sudah gak aktif lagi teman-teman Alhamdulillah untuk fakta-fakta meneruka adalah Yang pertama dia itu anggota terakhir yang resmi ditampilkan pada tanggal 6 Februari 2023 Fakta yang kedua dalam pengumuman debut terakhir Ruka menempati peringkat kedua Selain itu Ruka menjadi salah satu idol wanita Jepang pertama yang debut di bawah agensi YG Entertainment bersama dengan sesama member Babymaster yaitu ASA Oke dicatat di YG Entertainment Karena sejauh ini YG Entertainment memang tidak memiliki idol wanita yang berasal dari Jepang Sejauh ini yang dari Jepang di YG Entertainment cuma idol cowok doang Dan kalau tidak salah itu pun member Trazer doang Ya gak sih? Kalau saninya aku salah nanti koreksi ya teman-teman di kolom komentar Lanjut ke fakta yang berikutnya Dia adalah mantan anggota girl group Jepang yaitu Shibu Tree Project Alright sudah debut ya sebelumnya Dia katanya berada di bawah produksi Platinum antara tahun 2017-2018 Kaliannya adalah menari hiphop Ruka bisa berbicara bahasa Jepang, Korea, dan Inggris Wow Dia katanya dapat mencapai oktap yang sangat tinggi dengan mudah Amazing Dia adalah orang dengan banyak persona Dia cukup tertarik pada tarian dan menari dengan sangat baik Dia katanya telah menari sejak dia berusia 6 tahun Wow Dia bahkan menari di asramanya di waktu luangnya Bebak Ruka bergabung dengan YG Entertainment pada tahun 2018 Wow lumayan lama juga ya teman-teman Dan dia mengikuti audisi dengan lagu yang berjudul Top Up Nah Top Up ini merupakan lagunya DJ Khalid featuring JZ, Future, and Beyonds Dan lanjut kita akan masuk ke member yang kedua Ini bias aku yaitu Farita Ingat ya bias riker aku di Babymasar itu Ruka Oke dan coba kita lihat seperti apa visual film dari Farita Tetapan mata Farita aku suka banget Oke jadi seperti itulah bagaimana visual film dari Farita Dan kita akan lihat seperti apa profile dan juga fakta Farita Nama resmi Farita adalah Farita Chaikong Nama lahirnya cukup panjang ya Coba kita baca Kalau salah maaf ya Farita Bunpagdita Viot Kemungkinan posisi adalah sebagai vokalis dan dancer Tanggal lahirnya 26 Agustus 2005 Zodiak Sain Virgo Tingginya 171 cm Wow tinggi banget Kebangsanya dari Thailand Dan dia punya twitter Tapi sekarang udah non aktif Dan berikut adalah fakta seputar Farita Fakta pertama Farita itu adalah anggota ke-6 yang resmi ditampilkan pada tanggal 2 Februari 2023 Dalam pengumuman debut terakhir Farita berada di peringkat ke-5 Farita menjadi ideal ketiga dari Thailand setelah Lisa Badpink Next ke fakta yang berikutnya Farita katanya suka pergi ke kebun minatang Dan hewan favoritnya disana adalah jerapah dan burung Yang nyusuk itu mengatakan bahwa Farita terlihat seperti dia muncul langsung dari film Disney Karena Farita itu sangat fotogenik Dia mengikuti audisi untuk YG Entertainment pada bulan Juli 2020 Jadi dia telah berlatih selama 2,5 tahun Dan lagu audisinya adalah How You Like That dari Blackpink Dia terpilih dari 1226 pelamar yang mengikuti audisi untuk YG Wow wow Role modelnya adalah Blackpink khususnya Lisa Dia katanya pengen menjadi seperti Lisa suatu hari nanti Dia bisa berbicara bahasa Thailand dan Inggris secara lancar Dan dia hampir pasti berbahasa Korea Dia memenangkan tempat pertama dan hadiah utama di intermodel Thailand Amazing Selain itu Farita ini adalah kontestan Idol Paradise dengan nama Fear Oke teman-teman jadi seperti itu lah bagaimana profile dan juga fakta dari Farita Dan kita akan lanjut ke member yang ketiga yaitu Asah Sama seperti member-member sebelumnya Mari kita saksikan seperti apa visual film dari Asah Pas disini mirip sana tuh ayo sekilas teman-teman serius Oke jadi seperti itu lah bagaimana visual film dari Asah Dan mari kita lihat seperti apa profile dan juga faktanya Asah itu lahir dengan nama Enami Asah Nama panggilnya adalah Kim Asah Kemungkinan posisi sebagai rapper dan juga dancer Tanggal lahirnya 17 April 2006 Zodiacnya Aries Terus MBTI-nya belum terpublish Kebangsaannya adalah Jepang Dan berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai Asah Fakta pertama Dia adalah anggota keempat yang resmi ditampilkan Tepatnya pada tanggal 26 Januari 2023 Dalam pengumuman debut terakhir Asah itu berada di beringkat ketujuh Sama seperti Ruka dia itu adalah salah satu wanita Jepang pertama yang debut di bawah YG Entertainment Dia katanya melakukan teater musikal Wow amazing ya Dia bergabung dengan YG Entertainment pada tahun 2018 Dan Asah mengikuti audisi dengan lagu Weekend Warrior oleh XT Kids Spesialisasinya adalah ngedance hip hop Di waktu luangnya nih dia itu menikmati menulis lirik dan memproduksi musik Dan kalau tidak salah lagu debutnya ini juga ada campur tangan Asah kan Wow amazing banget Dia katanya telah bermimpi menjadi penyanyi sejak usia 7 tahun Wow sejak kecil itu sudah memiliki mimpi Amazing sih salut aku salut Asah juga katanya bisa berbicara bahasa Jepang, Korea dan sedikit bahasa Inggris Oke pasti sering berjalannya waktu dia juga bakalan pasti kok berbahasa Inggris Kemember yang berikutnya adalah Rami Rami ini sebelumnya namanya adalah Haram ya teman-teman Tapi sekarang sudah diganti menjadi Rami Dan alasannya diganti mungkin dikenakan alasan itu ya I think so Karena kan Haram di beberapa negara Contohnya Indonesia tahulah maknanya seperti apa Dan coba kita nonton bagaimana visual film dari Rami Jepitan rambutnya cuy keren banget Debak Kukunya cetar banget ya So beautiful Visualnya debak Dan mari kita lihat seperti apa profile dan juga fakta dari Rami Rami ini nama lahirnya adalah Shin Haram Kemungkinan posisi sebagai vokalis dan juga dancer sama kayak yang lain Kita gak tau sih teman-temannya posisi resminya kayak gimana Terus tanggal lahirnya 17 Oktober 2007 Dan dikenakan lahir di Oktober dia itu adalah Libra sama kayak aku By the way yang nonton ada yang Libra juga gak sih? Kalau ada ntar komen ya Kalian gabung sama klub kita Rami tingginya 172 cm Wow tinggi banget sih MBTI nya ISFJ Hampir sama kayak aku tapi aku INFJ Dan kebangsaannya adalah Korea teman-teman Alright Dan berikut adalah beberapa fakta seputar Rami Fakta pertama Rami itu lahir di Seoul Korea Selatan Dan dia adalah anggota pertama yang resmi ditampilkan pada tanggal 12 Januari 2023 Dengan nama panggung pada kala itu haram Dalam pengumuman debut terakhir Rami itu berada di peringkat keempat Dia bergabung dengan YJ Entertainment pada Agustus 2018 Wow tahun bergabungnya sama kayak Ruka dan Asa berarti ya Dia mengganti audisi dengan lagu Good Time Good Time ini adalah lagu OCT dan Carly Ray Jepsen Selain itu dia juga menyanyikan lagu Look oleh Red Velvet IC Nama panggung aslinya adalah haram tapi dia mengubahnya sebelum debut Oke Dia bersekolah di Hanlim R High School bersama dengan sesama anggota Group Aion Dia berada di kelas 1-7 di bawah Departemen Music Terapan Dan dia satu-satunya orang yang memenangkan beasiswa untuk Departemennya Wow dapetin beasiswa dong coy Debak Dia adalah model cilik untuk iklan dan iklan mainan atau pake Dia telah menjadi model sejak dia berusia 2 tahun Roll modelnya adalah Rosie Blackpink Wow I see I see Dia katanya berbicara bahasa Korea dan bahasa Inggris yang baik Dia pandai olahraga dan ngedance Setiap kali dia mengcover lagu artis lain Dia menafsirkan dan menyanyikannya dengan gayanya sendiri Wow Debak Ke next member yaitu Rora Seperti biasa kita akan nonton dulu visual filmnya ya Keren banget Dan coba kita lihat seperti apa profile Dia juga fakta dari Rora Rora itu lahir dengan nama Ida In Kemungkinan posisi sebagai vocalist utama atau lead vocal Dia juga dancer Ulang tahunnya 14 Agustus tahun 2008 Sehingga dikarenakan itu Zodiaknya adalah Leo Dan kebangsanya adalah Korea Teman-teman Dan berikut adalah fakta seputar Rora Fakta pertama Rora adalah anggota kelima yang resmi ditampilkan Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2023 Dalam pengumuman debut terakhir Rora itu berada di peringkat ke-6 Dia katanya pertama kali terlihat sebagai gambar kartun di papan tulis Dengan inisial RR Dan dia adalah mantan anggota grup cilik Yang namanya adalah Yusogel Dan pada kala itu nama panggungnya adalah Yu Ha Dan kalau nggak salah nih Yein Yujis juga merupakan bagian dari Yusogel Jadi nggak heran sih kenapa Rora dan Yein itu berteman Karena mereka dulunya berada dalam tim yang sama Selain itu Rora pernah muncul di video musik Tiongkok Yang ditayangkan di China Dia bisa berbicara bahasa Korea Inggris Dan sedikit bahasa Cina Spesialisasinya adalah main piano Rora menjadi trainee Karena sejak dia di Yusogel Dia itu dipanggil untuk mengikuti audisi Dan juga masuk Dan dia sudah mulai berlatih sejak tahun 2018 Rora katanya mengikuti audisi Dengan lagu Chungha yang roller coaster Dan karena dia masih sangat muda nih Dia itu tinggal di rumahnya bersama dengan keluarganya Dan bukan di asrama YG Entertainment Dia langsung pergi ke gedung YG Untuk berlatih sepulang sekolah Dan dibutuhkan sekitar 2 jam Untuk sampai ke YG Entertainment Wow lumayan juga sih waktu yang dibutuhkan ya Next ke memberi yang berikutnya adalah Cikwita Seperti biasa kita akan nonton dulu ya Bagaimana visual filmnya Magnenya ya Kelihatan Benes banget disini guys Kayak ketua geng Dan coba kita lihat Seperti apa profile dan juga fakta dari Cikwita ya Cikwita Nama lahirnya adalah Riraca Pondeca Pipat Sorry kalau salah teman-teman ya Kemungkinan posisi Kayaknya belum jelas ya Kemungkinan posisinya Dari tadi kalau kita lihat disana Semuanya ada kata utama-utama-utamanya Tapi yang jelas adalah Cikwita ini magne di grupnya Oke Tanggal lahirnya 17 Februari Tahun 2009 Dan Zodiacnya adalah Aquarius Ada pun untuk keluarga negaraannya adalah Thailand Dan teman-teman berikut adalah Beberapa fakta menarik dari Cikwita Fakta pertama Cikwita lahir di Nakon, Raja Sima, Thailand Dia adalah anggota ketiga Yang ditampilkan secara resmi Pada tanggal 23 Januari 2023 Dalam pengumuman debut terakhir Cikwita itu berada di peringkat ketiga Cikwita menjadi anggota Dengan waktu pelatihan terpendek Sejak kemarin 2021 Oke Cikwita mengikuti audisi dengan lagu In the name of love Itu merupakan lagu Martin Garrix Featuring Beber Eksa Nama panggilan Cikwita adalah Chani Dia itu bisa berbicara bahasa Thailand Dan juga Inggris Dan masih belajar berbahasa Korea Untuk inspirasi terbesarnya adalah Lisa Blackpink Wow Lisa Blackpink memang Ini ya Sangat penginspirasi banyak orang Teman-teman Terutama untuk orang-orang yang berada di Thailand Dan untuk yang terakhir adalah Ahyon Nah teman-teman Untuk informasi Ahyon itu gak keluar ya Dari Baby Master Dia itu tetap menjadi member Baby Master Cuma untuk sekarang Dia itu lagi hatus Untuk memulihkan kesehatannya Ya kita doakan Semoga Ahyon dapat segera pulih ya Dan coba kita lihat Seperti apa profile Yang juga fakta dari Ahyon Ahyon sendiri itu lahir dengan nama Jong Ahyon Terus tanggal lahirnya 11 April 2007 Untuk posisi gak usah kita bahas ya Karena kayaknya Belum diumumkan juga sih Sama WC Entertainment Tentang hal itu Saudiasanya adalah Aries MBTI-nya ESTP Keluarga negaranya adalah Korea Dan berikut adalah Beberapa fakta menarik Seputar Ahyon Fakta pertama Dia itu adalah anggota kedua Yang resmi ditampilkan Tepatnya pada tanggal 16 Januari 2023 Dan dalam pengumuman debut terakhir Kalian tau gak Berapa peringkat Ahyon? Ahyon itu berada di Peringkat pertama loh guys Wow Amazing Dia bersekolah di Hanlim Art High School Bersama dengan Sesama member Baby Master Yaitu Rami Dia berada di kelas 16 Di bawah depatemen musik terapan Beda kelas ya Berarti sama Rami Karena Rami itu di 1-7 Dia itu sekelas sama Jimin dan Itominami Kelas Y Dan juga Choi Sarah Yang berpartisipasi dalam Acara Survival My Teenage Girl Dia juga katanya Bersekolah di Akademi Dance ARA ARA-ARA Itu mah code blue ya Dia menikmati menari Sejak dia berusia 5 tahun Dan akhirnya juga Sangat mensupport Mimpi dari seorang Ahyon Untuk menjadi dancer Makanya pas saat perkenalan Ahyon Kita akan dapat melihat ya teman-teman Bagaimana sang ayah Itu memvideokan Ahyon Ngedance Ahyon sendiri telah berlatih Di YJ Totemers Selama 4 tahun Dan diterima pada Bulan Desember Tahun 2018 Dia itu lulus audisi Putaran pertama Pada bulan Februari Dia mengganti audisi Dengan lagu Lengkayang The Show Ahyon ini juga katanya Punya sikap positif Terhadap segalanya Yang yang sok Itu menggambarkannya Sebagai seorang pejuang Yang punya banyak senjata Karena gak cuma jago Di bagian ini saja Tapi dia itu juga Banyak banget loh Kahliannya Vokal bagus Ngerap juga kan Ahyon Terus ngedance juga bagus Aura idolnya juga Sangat kuat banget Jadi gak heran sih Kalau dia itu disebutkan Sebagai seorang pejuang Yang punya banyak senjata Dan gak heran juga gitu Kenapa dia itu bisa Di peringkat pertama Dikanakan dia itu Emang bener-bener ace Kartu as banget Di Baby Monster I think so Dan kalau kalian sendiri Gimana kabar dapatnya Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Well teman-teman Jadi seperti itu lah Bagaimana profile Dan juga fakta-fakta Dari member Baby Monster Nah dari ketujuh Member Baby Monster Siapa nih Baya sekalian Atau ada gak sih Yang sama kayak aku Entah langsung aja ya Tulis di kolom komentar Anyway cukup sekian Untuk hari ini I'm so kpoped Dan aku juga mohon maaf Kalau ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap, tindakan And everything I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Murumasi Jangan sungkan-sungkan Atau koneksi aku Dengan cara komen Di kolom komentar Dan buat kalian yang nanya Ini apa Ini kayaknya jerawat sih Teman-teman Sorry ya Ini mengganggu I'm so sorry for that See next time Dan selamat beraktifitas ya Kawan-kawan Goodbye